Yuval Noah Harari Yuval Noah Harari itu membuat buku judulnya Saviants Tapi kali ini kita gak akan bahas buku tentang Saviants yang texty dan wordy banyak kata-kata Kita akan bahas buku Saviants yang grafis So, Bukmania yang belum subscribe silahkan subscribe Dan saksikan terus video ini sampai habis So, Bukmania Yuval Noah Harari buat buku Saviants Dan tentang buku ini sudah saya review sebenarnya Kalau So, Bukmania lihat di most popular view-nya ini Yang banyak ditonton orang adalah buku Saviants ini Nah, hari ini kita akan bahas buku tentang Yuval Noah Harari Masih buku Saviants juga Tapi buku yang grafis Nah, bukunya ini Ini So, Bukmania sebenarnya saya suka banget dengan buku-buku dari Yuval Noah Harari Khusus Saviants saya beli tiga bahkan Satu buku yang grafis tapi textbook yang bahasa Inggris Yang satunya lagi yang baru terbit di Maret kemarin ya Apa di April ini Saviants yang dalam bahasa Indonesia Jadi memang sangat layak untuk di koleksi Buku Saviants atau A Graphic History Buku grafis tentang Saviants ini dibuat Yuval Noah Harari bersama David van der Mullen dan Daniel Casanave Jadi memang So, Bukmania buku ini Sengaja dibuat supaya visualnya kuat gitu ya Jadi orang-orang yang tadi saya sebutkan Malas membaca teks doang gitu ya Bisa melihat gambarnya Kemudian membaca teks yang sedikit Tapi paham konten apa yang mau di deliver oleh Yuval Noah Harari Buku ini terdiri dari 248 halaman Dan yang saya beli memang yang hardcover Karangan dari bukan karangan ya Tapi published Jonathan Cave Vintage atau Saviants Eve Jadi memang ini 248 halaman Dan kenapa buku ini kelihatan tebel Karena memang bukunya sendiri dicetak untuk collectible item Sehingga satu kertas halamannya ini benar-benar tebal Dan kualitasnya sangat bagus Singkatnya sebenarnya So, Bukmania Buku Saviants ini tidak mengurangi konten dari buku Saviants aslinya Jadi kalau So, Bukmania males gitu ya baca buku aslinya Saya sangat sarankan untuk baca Saviants grafis Yang buat saya suka buku ini adalah Di halaman pertama di buku grafis Saviants ini Itu diceritakan timeline of history Atau lini masa sejarah Sebagai contoh misalnya Matter and Energy of Year 13,8 miliar yang lalu Planet bumi terbentuk di 4,5 miliar tahun yang lalu Termasuk ada juga penggunaan api di 300 ribu tahun yang lalu Kemudian 1400 sebelum masehi Atau 1400 tahun yang lalu Itu Islam muncul Jadi memang dijelaskan secara brief Isi dari buku Saviants itu apa Dan ada kayak seperti lini masanya Sehingga kita tahu Oh tahun segini Islam muncul Oh tahun segini planet bumi terbentuk Oh ini mempelajari tentang api Tentang biologi, tentang kimia, dan lain sebagainya Jadi memang buku ini sangat menarik menurut Kang Review Menariknya lagi sobuk mania Di buku ini diceritakan Tentang 6 manusia purba Sebelum Homo Saviants Yang pertama itu adalah Homo Erectus Homo Erectus kita tahu Itu ditemukan di desa Ngawi Di Indonesia Jawa Tengah Nah ini menarik karena Eugene Dubois Atau Eugene Dubois itu menemukan Pitikantropus Erectus Atau Homo Erectus Itu di desa Trinil Yang kedua adalah Homo Neanderthalensis Ini di Asia dan di Eropa Ditemukan Kemudian ada Homo Luzonensis Nah Homo Luzonensis ini Dari Kepulauan Luzon Itu di Filipina Kemudian ada Homo Denisopa Ini Homo Denisopa ini Ditemukan di Siberia Kemudian dijelaskan juga Ada Homo Ploresiensis Homo Ploresiensis seperti namanya Itu ditemukan di Flores Di Asia Di Indonesia Dan yang keenam gitu ya Itu ada Homo Saviensis ini Kalau di bukunya Yuval Noah Harari sedikit bercanda Ini ditemukan di mana-mana Bahkan di bulan Maksudnya adalah Homo Saviensis itu adalah Generasi manusia purba Yang sampai saat ini ada Yaitu kita Kita itu sebagai manusia Dan kita disebut Homo Saviens Homo Saviensis sebenarnya Terdiri dari dua kata Homo dan Saviensis Yaitu manusia yang wise Manusia yang bijaksana Jadi Homo Saviensis Seperti yang tertulis di buku-buku sejarah Dan seperti yang diingatkan oleh Yuval Noah Harari adalah Manusia-manusia yang bijaksana So, penguatnya Saya akan coba bacakan teasernya Buku ini tentang apa Saya akan bacakan halaman satu Dan halaman dua Sekitar 14 miliar tahun silam Zat, energi, waktu, dan ruang Terakhir dalam apa yang dikenal Sebagai ledakan besar Atau Big Bang Kemudian Kisah tentang bagian-bagian Mendasar alam semesta kita ini Disebut fisik atau fisika Kira-kira 300 ribu tahun Setelah muncul zat dan energi Mulai bergabung menjadi Struktur-struktur kompleks disebut atom Dan atom-atom kemudian berkombinasi menjadi molekul Dan kisah atom, molekul, dan interaksinya itu disebut Kimia atau chemistry Hampir 4 miliar tahun lalu Di satu planet yang disebut bumi Molekul-molekul tertentu berpadu Membentuk struktur amat besar Dan rumit yang disebut organisme Kisah organisme-organisme ini disebut biologi Dan cerita tentang semua ini Dijadikan satu itulah Yang disebut sejarah Dan ingat Sobuk Mania Bahwasannya Yuval Noah Harari itu adalah Ahli sejarah Dan kenapa dia tidak bisa memisahkan Antara fisika, biologi, kimia Dengan sejarah Karena memang itu saling Bersatu padu Beberapa tokoh yang ada di buku Savience Kelahiran umat manusia Di versi grafisnya Itu yang saya catatkan ada 6 Yang pertama itu cerita tentang Yuval Atau karakter Yuval Noah Harari Kemudian yang kedua Itu karakter Zoe Zoe ini ada Kalau disebutkan disini Yuval's bright and curiousness Jadi keponakan yang penasaran Dan cerdas Itu namanya Zoe Dan yang ketiga di bukunya Kalau Sobuk Mania sudah baca bukunya Itu ada Arman Pujut Arman Pujut itu adalah bagian Nufal Menjelaskan tentang sebuah company Even Arman sudah meninggal Company-nya tetap hidup Selanjutnya ada Profesor Saraswati Ini profesor dari India Dan dia menjelaskan bagaimana Tentang biologi dan perkawinan Antara satu spesies dengan spesies yang lain Dan ini research-nya Profesor Saraswati Itu membantu Yuval Noah Harari Membuat buku Savions Dan karakter selanjutnya Yang sangat menarik sekali itu Ada yang namanya Doctor Fiction Doctor Fiction ini Kalau nanti Sobuk Mania sudah beli Dan baca bukunya Ini yang akan mengantarkan Yuval Noah Harari dan Zoe Kelini Masa Satu dan Kelini Masa selanjutnya Kemudian diceritakan juga Ada karakter yang namanya Adamski Adamski ini disebutkan Just a season lawyer fighting Jadi memang dia adalah pengacara Yang disebutkan di bukunya Sorry kalau spoiler Dia menuntut umat manusia Menuntut Yuval Noah Harari Dan ya bagus banget lah karakternya Jadi Sobuk Mania ada sekitar 6 karakter Sebenarnya ada karakter manusia purba juga Tapi saya tidak sebutkan Silahkan langsung ke situsnya Atau ke bukunya Yuval Noah Harari Sebagai penutup Sobuk Mania Saya sangat sarankan ya Untuk minimal membaca buku yang grafisnya Nah terus pertanyaannya adalah Bang grafisnya ini disebutkan volume 1 Benar memang Kalau di buku Yuval Noah Harari itu Ada 4 chapter Ya kemungkinan besar Akan ada chapter kedua Ketiga dan keempat Bahkan untuk chapter yang kedua itu Sudah boleh pre-order Karena nanti tanggal 26 Oktober 2021 Kita bisa download di Kindle Amazon Nah previewnya yang chapter kedua Seperti ini kira-kira Singkatnya Sobuk Mania Kalau Sobuk Mania tidak tahan gitu ya Atau jenuh membaca buku Savience yang teksti doang gitu ya Nah buku ini menjadi penyelamat gitu ya Buku ini menjadi pilihan yang menarik sekali Karena memang kalau dilihat dari bukunya ini Tidak ada satu pun atau tidak ada satu konten pun Yang terlewatkan dari ceritanya buku aslinya Yuval Noah Harari Karena memang Yuval Noah Harari dan David dan Daniel Kasanafe itu Membuatkannya dibungkus dengan cerita Sehingga ini lebih menarik Walaupun buku Savience sebenarnya sangat menarik juga Untuk saya dibaca Makanya kalau Sobuk Mania nanti main-main ke toko buku Ya saya sangat rekomendasikan membaca bukunya Savience ini Mungkin itu Sobuk Mania Terima kasih sekali lagi sudah menonton video ini sampai habis gitu ya Yang belum subscribe silahkan subscribe Yang mau komentar silahkan komentar Berkaitan dengan buku Savience Grafis Saya Abi Kang Review Sampai jumpa minggu depan Ciao Ciao